Jalan Kelipang Raya No. 14 Semarang Yang menjadi korban saat ini sudah melapor sebanyak 7 orang pelapor 7 orang pelapor semuanya sudah kita terberikan laporan modisi Yaitu dengan total kerugian yang dilaporkan kepada kami Itu sejumlah Rp1.101.429.000 Dengan tersangka seperti yang ada di depan kita Bernama Helinda Ayuwardani 40 tahun warga Kuryanjas Moro, Semarang Barat, Kota Semarang Kronologisnya bahwa tersangka mempromosikan pokok-pokok bayi Produk pokok bayi dengan harga murah kepada para korban Kemudian karena adanya penawaran tersebut Maka para korban tertarik Selanjutnya membesar kepada tersangka Kemudian oleh tersangka Para korban diminta untuk menyerahkan sejumlah uang Untuk pembayaran pesanan pokok tersebut Tetapi setelah uang diserahkan kepada tersangka Ternyata pokok bayi pesanan para korban tersebut Tidak dikirim oleh tersangka dan uangnya para korban juga tidak dikembalikan Ada satu lembar kuitansi pembayaran Tanggal 4 Desember Kuitansi pembayaran tanggal 24 Desember 2021 Satu lembar slip store yang bang BCA 10 Januari 2022 Dua lembar rekening koran yang dikeluarkan oleh bang mandiri Dua lembar notar dan papers Satu buah MFP berkuliskan Oma Baby Shop Pada tersangka kita persangkakan pasal 378 KUHP atau 372 KUHP dengan Ancaman hukuman paling lama 4 tahun Sistemnya sistem PO jadi pembayaran sebulan sebelum barang dikirim Mbak sebelumnya sebagai apa itu disitu? Owner Owner Baby Shop Iya, omor Baby Shop Emang sudah? Gimana? Komuninya ada beberapa yang tetap saya belikan barang papers Tapi harganya lebih mahal Jadi disini saya jual bugi Ada juga yang buat Pertanyaan saya juga tulang hukum keluarga Saya juga ada anak tiga Mbak korbannya itu sebenarnya sudah pernah pesan atau belum Mbak? Sudah pernah pesan dan Ada yang sudah pernah saya kirim barangnya Pedalanya apa sih Mbak waktu kemarin itu? Harganya lebih mahal Jadi saya beli barang yang Dengan harga yang lebih tinggi daripada yang mereka Mbak Lydia Sampai itu menjadikan apa selain Pemper itu dapat apa? Di atas 100 juta Ada program yang dapat logam mulia antang Oh gitu Setiap transaksi 100 juta Minimal pembelian 100 juta Itu ada gak? Ada Sudah saya serangkan customer Setiap Semua customer yang pembelian minimal 100 juta Jadi untuk Karena saya posisi saat itu Saya harus Tolong hukum keluarga Ada anak tiga Ada suami Tapi kebetulan Gak cukup untuk biaya hari-hari Sama untuk anak-anak Jadi terbangsa saya Itu uangnya dimana? Sampai muterkan itu gimana? Kalau bisa sampai gak Gak kesapai kepada Yang sampai adjadikan Uangnya dimana? Saya di jalan ini Satu setengah tahun Nampir dua tahun lepas Uangnya dimana? Uangnya saya belikan ke Pemper Itu yang lebih harga lebih mahal Jadi saya jual rugi terus Seperti itu terus Dan saya juga Beli untuk logam mulia Untuk customer Beberapa customer Matematikanya berarti rapas Ya Kalau berani menjanjikan Itu 100 juta dapet Mas itu Akhirnya gak bisa Itu 100 juta dapet Mas itu karena Biar inik-inik banyak yang pesan Ya akhirnya Itu gak dapet Itu gimana? Uangnya gimana? Dapet? Mereka tetap dapet Uangnya Akhirnya kan tutup lubang Beli lubang Uangnya gimana? Buat apa? Itu tadi Kebukan rugi sehari Ada yang sisa gak Maksudnya gitu loh Gak kemana Gak pak Karena saya jual rugi Jadi Di situ mereka Misalnya bayar 1000 Saya pulaannya 3000 Jadi Kebetulan per karton itu Saya rugi sekitar 25.000 Sampai 30.000 Per karton Padahal mereka tuh Banyak yang order Sampai 1000 karton Nah rugi kok itu Terus Nah rugi kok tetap teru Pada saat itu Memang saya sudah Infokan ke Meringka Saya ke customer Lewat grup chat Di WA Saya mau stop Untuk pembelian Orderan PO Saya mau jual Barang ready Barang ready Dalam arti Harga yang Harga yang sesungguhnya Di distributor Tapi mereka menolak Alasannya Mereka gak bisa jual Bapak pul Jadi saat itu Saya juga posisi dilema Dilema dalam arti Saya juga butuh Uang untuk Adian Saya juga butuh Meringka Untuk tetap order saya Ikuti terus Update terbaru dari Sosial media Tribun Jatah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton